Intro Jadi di video kali ini gue bakal ngasih liat ke lo dokumentasi Gue pengen buat roket Tapi, 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 tapi Tapi gagal Karena gagal Jadi yaudah lah ya Gue gak bikin konten yang bener-bener roket terbang gitu Enggak, ya kan? Karena gagal Karena gagal Jadinya Sebuah kegagalan ini gue cuma pengen bikin sebuah video dokumentasi aja Jadi, video yang lo liat ini adalah video dokumentasi gue Sedikit behind the scene proses gue pembuatan roket Dan gagal-gagal Beserta bumbu-bumbu bacot-bacotan gue Jadi, video ini kebanyakan bacot Oke, konsep roket yang gue buat adalah Roket sederhana cuma kayak launch, habis itu ban bakar habis, habis itu turun, kelar, seperti itu Jadi gue gak pake main wing Gue gak pake controller Jadi, dimana semuanya tuh emang bergerak ke atas aja Dan, kalo lo nanya Kenapa gak pake navigasi aja Jadi roket itu bisa diatur dari rudder yang bisa dibelokin Agak sedikit ribet seperti itu Karena Gak usah ngomongin jauh-jauh sampai seperti itu Roket yang gue buat aja gagal dari segi trust Dari segi tenaga dorong aja Yang gak menghasilkan sesuatu Nah, bahan baku Oh ya, ini yang lo liat adalah dokumentasi foto Kenapa? Karena memang gue pada saat Ngedokumentasiin itu Terlalu fokus dan Ya, kayak gak sempet aja gitu Nge-record-nge-record gitu Biar fokus aja sih Lebih biar fokus aja Dan memang pada saat itu Gue masih belum yakin buat Kalau ini bakal berhasil Jadi buat ingredients-nya Bahan-bahannya lo bisa searching sendiri Dan ini sudah gue lakukan Gue adalah salah satu referensi video di luar sana Orang luar Gue ngeliat cara dia buat Dan bahan-bahannya apa Ingredients-nya dikasih tau semua Memang untuk nyari bahannya itu Gak terlalu susah Di Indo banyak jual Di toko hijau, toko oranye ada Nah, setelah itu Gue coba buat Dan gue menggunakan pipa biasa Ya, kenapa pipa? Kenapa bukan kertas? Pertama Pipa itu dia jauh lebih Jauh lebih efisiensi Buat dipake Saat pengerjaan proyek ini Kenapa? Karena Kalau dari karton Silinder gitu Dia kalau kena air Kayak kurang Durability-nya gak ada gitu Kayak kurang gitu Sedangkan bahan plastik Lebih kuat lah Kalau kena air-air gitu Nah, yang lo liat disini adalah Pasir yang sudah gue blender Sehingga dia jauh lebih Apa ya Jauh lebih halus Jadi partikelnya itu Aturan pasirnya itu Kayak tebal-tebal gitu Karena di blender jauh lebih rapat Dan fungsinya ini buat Penahan Jadi saat terjadi Pembakaran di dalam silinder Di dalam pipanya Jalan satu-satunya buat keluar Si pembakarannya ini Adalah dari pemantiknya tersebut Dari si pemantik ya Masuk ke ruang bakar Nah Untuk pembuatan pasirnya ini Ini sederhana sekali Lo juga bisa nyari Pasir Kayak pasir apa ya Kayak pasir Yang Pasir yang gak ada aroma Yang bener-bener Flat Wanginya Gak ada aroma Dan Habis itu dihalusin Sesimpel itu Tapi gak semudah itu Karena Udah dimasukin ke pipa Harus dipadatin lagi Harus Keras banget Dan ini gue langsung skip Ke Malam pertama Video pengetesan Setelah perakitan roket ini Dan Gagal Dan di video ini Lo bisa lihat bahwa Gue taruh roket buatan gue ini Di Truck gue Truck Scania Dan Dimana itu Di bagian depan Cabinnya Itu gue halang Pakai batu Pakai hebel Dan Ya gagal Nah Kalau lo lihat disini Ini kayak ada bekas api-api gitu Iya Karena gue coba nyalakan Pada saat gue buat roket ini Ini serius gak proper banget Gue gak menggunakan pemantik Gue pake kayak Apa ya Sambungan gas tungku gitu Lupa gue Nilon ya Nilon Dan itu gue kasih bensin gitu Dan ternyata gagal Emang geblek sih gue Dan beberapa hari setelahnya Ini gue jauh lebih proper Dan gue pikir Roket ini bakal Beledak Bakal terbang kemana tau Dan gue dengan pedenya Menahan Pake batu Dan gue Ngetesnya Di tempat yang Seperti ini Anjay Banyak air-airnya gitu ya Abis ngetes roket Sekalian mancing kali ya Nah lo bisa lihat sendiri Ini udah ada pemantiknya Gue beli dulu Nunggu lama emang Tapi gue udah gak sabar Pengen ngetes Tapi Karena ini video voiceover Lo bisa lihat Ini apinya Ya Ini tuh Cuma lihat Jadi karena ini video voiceover Gue udah bisa narasin Secara gampang Jadi di Pengetesan kedua ini Gue tetap gagal Roket buatan gue tuh Gagal 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 parah 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 Dan kayak cuman berasep Asapnya itu bukan dari Ruang bakar Tapi asapnya itu dari Pembantiknya doang Nah lo bisa lihat Seperti ini Tuh Gue minta saran dari lo Kira-kira kegagalan roket Gue ini karena apa sih Karena racikan dimana Dan dimana Atau lo bisa lihat sendiri Dari desainnya Dan kalau Lo nanya Inspirasi desainnya dari mana nih Gue inspirasi dari ini Mungkin buat lo yang suka Apa ya Eksperimen-eksperimen roket Tau lah ini Dari mana Video mana Video siapa Jadi gue coba Perbedaan Hanya ada satu Banget perbedaan Yang paling ketara adalah Dia menggunakan Pipa yang transparan Sedangkan gue enggak Nah kalau Sandai roket ini Sudah berhasil gue buat Ini ada beberapa Desain inspirasi Yang gue ambil dari Forum Lo bisa lihat Ini forum-forum luar Tuh anjay Gue enggak sabar men Mungkin mikir roket-roket Seperti ini Dan Nah kalau ini Udah pake controller Tapi kayaknya gue Pake giroskop kali ya Tapi kayaknya agak ribet Kalau pake giroskop Eh mau di stabilin kemana Mau di aren kemana gitu Tapi yaudah lah Namanya juga ide gila Gitu ya kan Kenapa enggak gitu Kalau setelah gue teliti Kenapa gue bisa gagal Desain roket gue ini Ada beberapa penyebab Yang gue Bisa kesimpulkan Jadi Si bahan bakarnya itu Dia ada di tengah kan Nah bahan bakarnya ini Ada di tengah Dan Pasir yang udah gue Blender Yang udah gue aduk itu Dia sebagai Menahan Jadi ada kompresi Saat ada Si pemantiknya ini Bawa api masuk Nah jadi dia Kayak kebakar Dan kayak Nimbul sebuah Daya dorong Yang dimana Bagian depan ini Lebih kuat Dan disini ada sedikit lubang Untuk pemantiknya ini Yang lagi bawa Api ini masuk Jadi ketika Kebakar Dan Iya Langsung nyembur Ada daya dorongnya Tapi Itu tidak terjadi Di roket gue Gue udah dua kali bikin Dan dua kali gagal Dan Ya mungkin Ya wajar lah ya Namanya juga Masih bawa kencur gitu ya kan Masih nyoba-nyoba gitu Jadi Teknikalnya itu Masih belum nemu gitu Racikan yang pas Tapi by the way Buat lo yang lebih paham Buat yang paham banget Sama Dunia perroket-roketan Coba tulis di kolom komentar Kira-kira Apa sih yang nyebabin Roket gue itu Tidak nyala cu Soalnya gue udah Ngabisin waktu Cukup banyak men Gue Nunggu Sumbuhnya ini aja Nunggu tiga hari Terus nge-build Ininya aja Nyari tempat Yaitu satu harian Dan kayak Makan waktu banget Nah Nanti next Dari Jika ini berhasil Banyak banget Project-project Yang mau gue jalanin Kayak Gue bakal nyoba Banyak lah RC pake mesin roket Terus gue bakal Nyoba nerbangin layangan Pake roket Banyak hal yang bakal Gue lakuin Dengan roket ini Makanya gue Bela-belain Sampai Beberapa hari itu Kayak ngegarap Fokus di roket Yang tadi lo liat Dokumentasi gagal Tapi ya mau gimana lah ya Namanya itu Awalnya itu Emang Karena ini memang Ngebuatnya masih Asal-asalan Masih belum dapet Racikannya Cuman nyari referensi Terus liat-liat detail Dan Ya Kalau gak nyoba ya kan Gak akan bisa Karena memang Gue gak yakin bisa Dan gak yakin berhasil Makanya tadi yang lo liat Dokumennya itu Kebanyakan foto-foto aja ya Karena Gue kayak gak yakin gitu Karena gue masih belum temu Titik Buat menghasilkan kompresi Di dalam sebuah roket itu Seperti apa Karena Ya Dari api masuk ini Pemantik masuk ke Bagian ruang bakar aja Gue kayak Kayak gimana gitu Kayak meragukan gitu Bahan-bahan racikan Yang direkomendasikan Dari internet Karena gue nyari-nyari Tapi masih belum cocok gitu Dan Mungkin sampai disini Video dokumentasi gagal Roket gagal gue Next Bakal gue coba lagi Ini Ini kan Gue kemarin Sempat di IA Roket dari kertas gitu kan Makanya gue Coba Ya Ngebuat Lebih serius sedikit Ya Dan ini di part 2 nya Dan di part 2 nya ini Gue bener-bener terjun Langsung kayak Ngebuat roket yang beneran Tapi gagal Dan ya Next Bakal gue coba lagi Dengan Bahan baku Yang lebih Prepare lagi Dan Perhitungannya Lebih matang lagi Ya maklum lah ya Namanya juga belajar Dan Gue minta dari lo Tulis di kolom komentar Buat lo yang paham banget Sama perroket-roketan Daya dorong Yang dihasilkan sama Peledak itu seperti apa Sehingga menghasilkan trust Dalam sebuah tabung silinder Kasih tau gue di kolom komentar Kalau lo tau Karena gue masih buta banget Karena gue masih buta banget Ilmunya Karena yang gue pelajarin Mesin-mesin turbin Gue masih belum menguasain Padahal Sistem pembakaran seperti ini Simple Gak perlu daya hisap Gak perlu apa-apa Cuman butuh Bahan bakar Yang dikompres Yang dihalang Dari depan belakang Dan Ya Bikin combustion Di dalam sebuah ruangan Tanpa pemantik Dari sebuah elektrikal Itu kayak simple banget Tapi nyatanya Konsepnya gue belum nemu Belum masuk itu kotak gue Terima kasih